Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana? Semua sehat? Tetap semangat belajar kan? Setelah kemarin Kalian melaksanakan penilaian tengah semester Kita masuk ke bab baru Ya Oke Semua sehat, tetap semangat Allahu Akbar Baiklah Untuk bab yang baru ini Yaitu tentang Pewarisan sifat pada mahluk hidup Jadi tentang pewarisan sifat pada mahluk hidup Oke Ada beberapa pertemuan Pertemuan yang pertama nanti kita akan bahas tentang Molekul yang mendasari pewarisan sifat Ya Baiklah sebelum kita belajar tentang pewarisan sifat Kita mengingat kembali Materi yang sudah kita pelajari Yaitu Tentang pembelahan Karena nanti ini berhubungan Ya Tentang pembelahan Masih ingat ini? Bahwa Di dalam sel mahluk hidup Terdapat Salah satu komponen yang utama Yaitu inti sel Ya Dimana inti sel Ini nanti pada saat akan membelah Bahwa sel ini akan membelah Mengalami pembelahan Maka akan terlihat adanya benang-benang kromosom Nah yang ini adalah fase-fase pada pembelahan sel Masih ingat ya Ini fase pembelahan sel Tapi yang gambar disini adalah pembelahan mitosis Oke Kemudian kita ingat kembali Masalah Pembelahan sel secara meosis Pada organ reproduksi kita manusia Ya Ataupun pada Hewan dan tumbuh-tumbuhan Bahwa pada pembelahan meosis ini Ini disini Ini adalah spermatogenesis Masih ingat ya sayang ya Dan ini adalah Proses Oogenesis Disini proses pembentukan sperma Yang menghasilkan 4 sperma aktif Dan Oogenesis hanya menghasilkan Satu sel telur yang aktif Yang tiga mengalami defisiensi menjadi polosid Ya Jadi disini Karena pembelahannya adalah meosis Maka anakan dari pembelahan tersebut Yaitu sperma dan ovum Hanya memiliki kromosom Setengah dari induknya Ya Setengah dari induknya Ya Ini mohon maaf Ini tandanya mustinya tanda Pembagi Ya Setengah dari induknya Ya Kemudian Kenapa kita Mengingat ini kembali Karena nanti akan berkaitan dengan Bagaimana pembentukan individu Baru Dimana individu baru Juga akan menghasilkan Apa namanya Individu yang menghasilkan Apa namanya Memiliki kromosom Sama seperti dengan induknya Walaupun Keduanya nanti akan memiliki Setengah sifat dari ibu Dan setengah sifat dari Ayah Oke Ya Kita Masuk ke materi Untuk materi kali ini Kompetensi dasar Yang harus kita pahami Atau yang harus kita dapatkan adalah Satu Menerapkan konsep pewarisan sifat Dalam pemulihaan dan kelangsungan Makhluk hidup Dan yang Kedua Ini adalah yang prakteknya Menyajikan hasil penelusuran Informasi dari berbagai sumber Terkait tentang Tanaman dan hewan Hasil pemulihaan Nah ini nanti Tugas kalian harus bisa Mencari informasi Tentang tanaman dan hewan Hasil pemulihaan Oke Baiklah kita Memasuki materi Pewarisan sifat Oke Nah ini yang perlu kalian amati Untuk memahami Materi Yang akan kita sampaikan Pagi hari ini Kalian lihat disini Ya Bahwa disini terlihat Ada keluarga Ada seibu Ini ayah Ini anaknya dua Yang satu Rambut Dari yang terlihat Disini rambut Mewarisi dari ibu Yang satunya lagi Mewarisi dari Ayah Atau bisa nanti Apa namanya Kombinasi Ya Kemudian Yang disini Ini Yang disini Satu gambar Satunya lagi Ini Dia rambutnya Mewarisi dari Ibunya Ya Kenapa Bagaimana sifat-sifat ini Bisa diturunkan Terhadap anaknya Keturunannya Nanti kita Belajari Supaya kalian bisa Memahami Oh ternyata Sifat yang ada Pada diriku Itu sebagian adalah Sifat yang dimiliki Oleh ibu Atau ayah Atau Bisa jadi Campuran dari Keduanya Yang membentuk Sifat baru Ya Oke Kemudian Untuk materi Sebelum masuk Materi Nah ini Kamu tahu Nggak ini Pada bagian tubuh kita Manakah yang mirip Dengan ibu Dan ayah Oke ya Nah kita mulai nih Lihat-lihat nih Mana yang mirip Mana yang enggak Gitu ya Wah Wah saya enggak mirip Keduanya Wah jangan-jangan Saya anak pungut nih Gitu Belum tentu Bisa jadi itu Sifat penggabungan Dari Ayah dan ibu Yang membentuk Sifat baru Ya Oke Mengapa Kita berbeda Dengan orang tua kita Jadi jangan Kaget Bisa jadi Karena gabungan Keduanya Bentuk sifat baru Atau memang Betul-betul Anak pungut Gitu Oke Tapi enggak usah khawatir Meskipun anak pungut Yang penting kan Disayang ya Oke Kemudian Melalui apakah Orang tua kita Mewariskan sifat-sifat Pada anak-anaknya Oke 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 Pada materi kali ini Jadi materi tentang Pewarisan sifat Akan kita bagi Kedalam Tiga kelompok Yang pertama Kita akan pelajari Materi genetik Kemudian Hukum Mendel Penerapan Pewarisan Sifat Ya Oke Untuk kali ini Pertemuan kali ini Kita akan membahas Tentang materi genetik Ya Jadi Hanya membahas Tentang materi Genetik Tuh Ayamnya sudah Bekokok Mengucapkan Selamat Pagi Kemudian Tujuannya Memahami cara Penurunan sifat Pada makhluk hidup Dan Pemanfaatannya Untuk Pemulaan Makhluk hidup Ya Oke Kemudian Kita langsung Masuk ke Materi Ya Oke Materi genetik Materi genetik itu Ada di mana Nah Letaknya di mana Materi genetik Yang ada di dalam tubuh kita Jadi ini Contohnya Misalnya Kita individu kita Ya Seorang siswi SMP Ya Kita ambil Sel bagian kulit Nah Ternyata Di bagian sel kulit Itu Kita lihat lagi Satu selnya lagi Satu sel kulit Seperti ini Ternyata di dalam inti sel Terdapat Bangun yang seperti ini Bangun ini disebut dengan Kromosom Kromosom itu terdiri dari Dua kromatid Nah 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 Di dalam kromatid Terdapat Satu pilihan Seperti pita Yang disebut dengan Kromatin Nah Kromatin Kromatin ini Ternyata Berisi Gen-gen Gen-gen itu Dimana Nah Nanti gen-gen ada di DNA Yang diikat oleh Protein histone Jadi materi genetik Itu disini Yang akan kita pelajari Adalah DNA Atau Deoxyribonucleic acid Yang merupakan Suatu substansi Yang berisi Petunjuk genetik Untuk membentuk protein Atau Berupa Informasi Genetik Yang dapat diturunkan Dari generasi Ke generasi Berikutnya Maksudnya Apa ini Maksudnya Bahwa DNA itu Sebagai petunjuk Genetik Itu nanti Urutannya Urutan Dari penyusunnya Yang berbeda Urutan saja Misalnya Kayak buku Kita tumpuk Beberapa jenis buku Kemudian Buku yang A Kita taruh di bawah Kemudian Buku yang B Kita taruh di tengah Nah nanti Berikutnya lagi Kita buat susunan Yang lain Maka akan Memberikan Satu Bentuk Apakah ini sama Menjadi berbeda Karena susunannya Padahal Komposisinya Sama Nanti Setiap Urutan Itu akan Memberikan Satu Kode Atau Perintah Untuk membentuk Satu protein Tertentu Maka dikatakan Sebagai Protein Yang dapat Memberikan Informasi Genetik Atau yang Memerintahkan Pembentukan Senyawa-senyawa Di dalam tubuh Sehingga Membentuk Karakter Yang berbeda Beda Oke ya Nah Kemudian DNA ini Berada Di dalam Kromosom Kromosom Berada di dalam Inti Sel Ya Untuk Lebih jelasnya Kapan Kita bisa Melihat DNA Dengan Jelas Nah Ini Nah Masih ingat Ini adalah Tadi Yang tadi ya Ini adalah Proses Pembelahan Sel Tetapi ini Yang secara Mitosis Jadi Pada saat Akan Membelah Sel Yaitu Pada fase Pro fase Di dalam Inti Sel Ini Yang tadinya Tidak Terlihat Adanya Kromosom Maka Protein Protein Itu Segera Akan Mengumpul Membentuk Kromosom Seperti Ini Ya Kemudian Terjadilah Kromosom Yang tebal Yang bisa Terlihat Oleh Kita Dan Lebih jelas Lagi Yaitu Nanti Pada saat Fase Metafase Kenapa Kromosomnya Sudah Berjajar Di bidang Ekuator Sehingga Jelas Terlihat Di sini Bu katakan Bahwa Kromosom Merupakan Suatu Badan Yang berbentuk Batang Atau Bengkok Mulai Tampak Pada saat Sel Akan Membelah Jadi Pada saat Akan Membelah Yaitu Dari Fase Profase Ke Metafase Fungsi Utama Dari Kromosom Adalah Untuk Menyimpan Materi Genetik Yaitu Tadi DNA Ya Oke Nah Kalau yang Di sini Ini adalah Proses Pembelahan Tetapi Mikroskopik Jadi ini Bentuk Aslinya Kalau kita Melihat Di bawah Mikroskop Ya Oh Profase Jadi Tadinya Inti Sel Ya Inti Sel Kompak Kelihat Seperti Bulat Tapi Begitu Mau Membelah Profase Maka Bagian Dalam Inti Sel Kromosom Mengumpul Kemudian Membentuk Bagian Bagian Ya Terus Seperti Ini Seperti Ini Ini Metafase Ini Metafase Ini Profase Ini Profase Ini Kalau Ini Prometafase Menjelang Metafase Ya Ini Anafase Sama Ini Jadi Yang Disini Adalah Gambar Nyata Mikroskopik Yang Bisa Kita Lihat Di Bawah Mikroskop Yang Ini Sifatnya Sikematik Supaya Kita Lebih Mudah Mempelah Cari Cukup Jelas Kapan Kromosom Akan Terlihat Baiklah Sekarang Kita Pelajari Tentang Gen Dalam DNA Gen Gen Apa Itu Gen Sebelum Kita Bicara Ini Kita Perhatikan Ini Adalah Bentuk Kromosom Yang Ibu Perbesar Tadi Ini Kromosom Kromosom Terdiri Dari Dua Kromatit Ini Kromatit Ini Kromatit Di Di Diantara Kromatit Dihubungkan Dihubungkan Oleh Sentromir Sentromir Yang Melekatkan Dua Kromatit Nah Apa Namanya Letak Dari Sentromir Berbeda Ada Yang Melekatnya Di Ujung Sini Ada Ujung Banget Ada Di Tengah Atau Di Ujung Sini Sehingga Nanti Bentuk Kromosom Akan Berbeda Beda Ya Nanti Kita Akan Lihat Pada Materi Pertemuan Yang Kedua Nah Yang Disini Ini Pilihan Benang Seperti Pita Pilihan Seperti Pita Benang Seperti Pita Kalau Diperbesar Seperti Ini Ini Yang Disebut Dengan DNA Nah Kalau Kita Perjelas Secara Skematik Bentuknya Seperti Ini Jadi Kumpulannya Adalah Bahan Materi Genetik Yang Diikat Oleh Basah Basah Nitrogen Yang Warna Warni Ini Adalah Basah Nitrogen Yang Mengikat Materi Genetik Ya Kemudian Nah Apa Yang Disebut Gen Gen Itu Berada Di Dalam Kromosom Jadi Satu Bagian Satu Bagian Ini Dari Sini Kesini Gen Ini Satu Gen Satu Satu Gen Terdiri Dari Banyak Susunan Apa Basah Kemudian Gula Dan Lain Sepagainya Nanti Untuk Struktur Kita Pelajari Berikutnya Jadi Ini Satu Gen Ini Nanti Akan Menentukan Satu Karakter Oh Gen Yang Menentukan Bentuk Rambut Oh Ini Gen Yang Menentukan Warna Rambut Oh Ini Yang Menentukan Pertumbuhan Rambut Dan Lain Sebagainya Jadi Di Dalam Tubuh Kita Itu Banyak Sekali Gen Gen Kalau Manusia Kromosom Ada 46 Ada 46 Beginian Ya Atau 23 Pasang Ya Nanti Kita Pelajari Pada Pertemuan Yang Kedua Pada Pewarisan Sifat Selanjutnya Kita Lihat Disini Gen Gen Ini Berada Di Dalam Satu Tempat Tertentu Nah Tempat Inilah Yang Disebut Dengan Lokus Nah Disini Apakah Itu Gen Kita Baru Dapat Disini Gen Adalah Satu Unit Pewarisan Sifat Bagi Organisme Hidup Dalam Bentuk Urutan DNA Jadi Ini Urutan DNA Ya Yang Melekat Dan Berada Di Suatu Protein Polipeptida Atau Suatu Untayan RNA Nanti Ada Beda Apa Itu DNA Apa Itu RNA Yang Memiliki Fungsi Bagi Organisme Yang Memilikinya Oke Selanjutnya Kita Lihat Siapa Si Yang Menemukan DNA Ini Ini Orang Orang Istimewa Orang Orang Yang Istimewa Ya Mereka Begitu Teliti Begitu Jeli Sampai Menemukan Satu Bagian Yang Begitu Kecilnya Yang Berada Di Dalam Inti Sel Yang Menemukan Pertama Adalah Rosaline Franklin Pada Tahun 1950 Ya Di Bawah Mikroskop Dia Yang Seperti Ini Strukturnya Ini Adalah Hasil Dari Difraksi Sinar X Jadi Dia Menggunakan Sinar X Untuk Bisa Melihat Penyusun Dari Satu Inti Oh Di Dalam Inti Kok Ada Begini Gitu Ya Nah Ternyata Inilah Yang Disebut DNA Kemudian Pada Tahun 1953 Tiga Tahun Kemudian Dua Orang Ilmuwan Ini Francis Crick Dan James Watson Ini Baru Kemudian Dia Seperti Apa Bentuk Jelas Ternyata Bentuk DNA Seperti Ini Struktur DNA Jadi Ada Yang Menyusun Ada Dari Unsur Hidrogen Oksigen Nitrogen Karbon Dan Juga Ada Pospor Ya Nah Pada Manusia Struktur DNA Adalah Double Helic Pada Hewan Yang Lain Juga Struktur DNA Adalah Double Helic Double Helic Itu Apa Dua Untaian Pasangan Ini Satu Untai Ini Satu Untai Terus Dua Untaian Oke Kita Pahami Sekarang Mengenai Struktur DNA Dan RNA Jadi Inilah Struktur Kimia Dari DNA Ini Yang Menentukan Apa Namanya Seperti Apa Karakter Kita Itu Yang Menentukan Ternyata Ini Ingat Kita Punya 46 46 Kromosom Maka Dalam 46 Kromosom Itu Ada Ribuan Dari Gen Menentukan Karakter Rambut Kita Dari Bentuk Warna Kemudian Pertumbuhan Dan Lain Sebagainya Sampai Ke Ujung Kaki Menentukan Seluruh Karakternya Nah Ini DNA Kita Ataupun DNA Hewan Yang Lain Strukturnya Begini Double Helic Dari Dua Untean Ini Satu Untean Satu Rantai Kemudian Satu Rantai Membentuk Rantai Yang Berpilih Disebut Sebagai Rantai Ganda Atau Double Helic Nah Penyusunnya Disini Adalah Ada Ikatan Gula Ini Gula Gulanya Ada Dua Wong Double Helic Ini Gula Ini Gula Satu Rantai Sampai Sini Ini Satu Rantai Tengah Ini Sini Satu Rantai Ini Satu Rantai Kemudian Ada Gula Ini Diikat Oleh Ikatan Glikosida Mengikat Apa Basa nitrogen Ini 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 Hijau Orange Kuning Yang Di Tengah Dan Abu Abu Muda Ini Adalah Basa Nitrogen Nanti Jenis Basa Nitrogen Apa Oke Nanti Lagi Nah Ini Basa Nitrogen Sebagai Penyusun Berikatan Dengan Ikatan Dengan Gula Atau Sering Dikatakan De Oksiribosa Diikat Oleh Ikatan Glikosida Kemudian Ikatan Gula Atau Gulanya Ini Kemudian Diikat Oleh Gugus Pospat Ini Gugus Pospat Ini Gugus Pospat Ya Diikat Oleh Gugus Pospat Ya Yang Mengikat Adalah Ikatan Fosfodiester Ya Ini Jadi Ini Satu Untayan Terdiri Dari Basa Nitrogen Gula Dan Juga Gugus Pospat Yang Untayan Berikutnya Juga Sama Basa Nitrogen Kemudian Ini Gulanya Deoksiribosa Dan Juga Ini Gugus Pospat Oke Ya Jadi Karena Terdiri Dari Dua Untayan Maka Dikatakan Sebagai DNA Memiliki Rantai Ganda Atau Double Helic Ini Apa Itu Kok Ada TGC A Ini Adalah Jenis Dari Basa Nitrogen Oke Kita Lanjut Ya Sekarang Kita Perdalam Mengenai DNA Oke DNA DNA Itu Tersusun Oleh Nukleotida Dan Nukleosida Apa Itu Nukleotida Nukleotida Itu Susunannya Tadi Yang Ibu Sebutkan Pertama Tadi Bahwa Nukleotida Tersusun Dari Basa Nitrogen Gula Dan Juga Gugus Pospat Ya Jadi Ini Nukleotida Dari Sini Kesini Kemudian Nukleotida Itu Sendiri Dikatakan Tersusun Dari Nukleosida Apa Itu Nukleosida Nukleosida Batasnya Hanya Ini Saja Yaitu Apa Ikatan Antara Gula Dengan Basa Nitrogen Jadi Antara Basa Nitrogen Dengan Gula Disebut Nukleosida Maka Sering Dikatakan Bahwa DNA Tersusun Dari Nukleosida Atau DNA Tersusun Dari Nukleosida Plus Gugus Pospat Nih Ya Jadi DNA Ini Letaknya Dimana DNA Ini Letaknya Ada Di Nukleos Atau Inti Sel Nah Disini Ibu becah Bahwa DNA Tersusun Oleh Nukleotida Nukleotida Tersusun Oleh Nukleosida Dan Gugus Pospat Ini Nukleosida Ini Nukleosida Dan Gugus Pospat Ya Kemudian Nukleosida Itu Tersusun Dari Gula Dan Basa Nitrogen Ini Gula Ini Basa Nitrogen Nah Basa Nitrogen Nah Kita Bahas Disini Basa Nitrogen Pada DNA Itu Ada Dua Macam Yang Satu Purin Yang Satu Pirimidin Basa Purin Terdiri Dari Adenin Yang Sering Disingkat Dengan A Ini Kemudian Guanin Sering Disingkat Dengan G Ya Ini G Sedangkan Basa Pirimidin Selalu Berpasangan Adalah Timin T T T Dan Juga Sitosin C Ini Sitosin Nah Purin Dan Pirimidin Itu Selalu Tersusun Berselang Disini Pirimidin Purin Pirimidin Purin Seperti Itu Sedangkan Pirimidin Akan Berpasangan Dengan Purin Purin Akan Berpasangan Dengan Pirimidin Seperti Itu Bisa Dipahami Jadi Basa Nitrogen Pada DNA Ada Empat Macam Adenin Guanin Timin Sitosin Susunan Inilah Yang Akan Menentukan Perbedaan Karakter Dari Apa Namanya Satu Gen Oh Gen Ini Menentukan Ini Hanya Dasarnya Adalah Pada Ini Perbedaan Struktur Ini Aja Urutannya Ini Urutan Antara Pirimidin Dan Purin Itu Yang Akan Menentukan Kenapa Sifat Sifat Itu Berbeda Sedikit Lagi Ini Ada Ibu Tandain Timin Kenapa Timin Warnanya Merah Ibu Kasih Tanda Merah Ini Adanya Satu Perbedaan DNA Dengan DNA Dengan RNA Rna Ini RNA Rangkaiannya Satu Untai Hanya Satu Untayan Saja Satu Pita Ini Nukleosida Sama Terdiri Dari Basah Nitrogen Dan Juga Gugus Gula Kemudian Kalau Nukleotida Ditambah Dengan Gugus Pospat Sama Ya Bedanya Di Sini Ini Juga Merah Hibukas Warna Merah Ya Pada Basah Nitrogen Yang Ada Pada RNA Itu Pirimidinya Adalah Urasil Bukan Timin Jadi Sekarang Tau Ya Oh Yang Dimerah Itu Karena Berbeda Kalau RNA Ini Karena Satu Pita Saja Satu Untai Maka Dikatakan Sebagai Susunan Yang Berupa Rantai Tunggal Pendek Atau Dikatakan Sebagai Helik RNA Ini Terdapat Dimana Kalau Tadi DNA Pada Inti Sel RNA Terdapat Dalam Sitoplasma Terutama Di Bagian Ribosom Ya Ribosom Bagian Ribosom Itu Dimana Ya Kita Ingat Kembali Bagian Sel Sedikit Nah Mana Itu Ribosom Nah Ini Kan Ada Aparatus Golgi Ya Ribosom Ini Yang Titik Hitam Ini Yang Ada Disini Di Antara Aparatus Golgi Ya Titik Titik Hitam Ini Namanya Ribosom Tempat Untuk Sintesa Protein Ingat Ya Jadi Ada Di Titik Hitam Ini Oke Kita lanjut Oke Kita Kembali Jadi Jadi Kalau RNA Hanya Merupakan Rantai Tunggal Maka Hanya Ada Satu Pasangan Nukleotida Tidak Double Disini Ya Maka Dikatakan Sebagai Helix Saja Letaknya Ada Di Sitoplasma Kalau DNA Letaknya Ada Di Mana Tadi Di Nukleus Di Dalam Inti Sel Cukup Jelas Ya Oke Kalau Sudah Cukup Jelas Kita Akhiri Pertemuan Hari Ini Dengan Diskusi Silahkan Kalian Mendiskusikan Dengan Teman Atau Keluarga Bisa Lewat Online Bisa Lewat Wajat Nih Ada Lima Yang Harus Diskusikan Ada Masalah Yang Harus Kalian Pecahkan Lima Yang Pertama Melalui Apakah Orang Tua Memariskan Sifat Sifat Pada Anak Yang Kedua Mengapa Sifat Adik Dan Kakak Bisa Berbeda Kemudian Dimanakah Letak DNA Dan Sebutkan Tiga Perbedaan DNA Dan RNA Kapan Kita Bisa Melihat Adanya Kromosom Pada Sebuah Sel Lima Masalah Ini Harus Bisa Kalian Pecahkan Dengan Baik Bisa Ya Mudah Kan Dimana DNA Itu Kenapa Kita Dengan Kakak Kita Berbeda Kemudian Melalui Apa Sifat Pada Orang Misalnya Hidungnya Ibu Mirip Sama Hidung Ayah Ibu Misalnya Kenapa Sifat Hidung Itu Bisa Turun Ke Anak Ibu Melalui Apakah Hidung Ada Tau Kan Silahkan Dikerjakan Dan Diskusikan Sampai Disini Sampai Ketemu Pada Materi Berikutnya Yaitu Peran Genetik Peran Genetik Dalam Penentuan Sifat Jangan Lupa Untuk Pertemuan Berikutnya Kalian Siapkan Foto Keluarga Siapkan Foto Keluarga Untuk Mempelajari Materi Berikutnya Mengenai Peran Materi Genetik Dalam Penentuan Sifat Baiklah Sampai Disini Pertemuan Pertama Tentang Pewarisan Sifat Pada Makhluk Hidup Yaitu Tentang Materi Genetik Sampai Jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Semangat Tetap Sehat Allahu Akbar